Kalau kamu saat ini pengen mengembangkan kecerdasan emosional ya Pengen improve emotional intelligence Cobalah untuk praktek pelan-pelan Karena aku tahu orang yang kurang dalam kecerdasan emosional Mereka tuh punya sifat yang bodo amat Iya nggak sih? Kayak kurang peduli dengan apa yang ada di sekitar Mungkin juga dia kurang peduli sama apa yang ada di dalam diri dia Tapi kalau misalkan kamu udah terpanggil dari hati kamu Oke aku tuh pengen loh belajar untuk Gimana sih caranya punya kecerdasan emosional yang baik Gimana sih biar orang tuh nggak salah paham sama aku Aku yakin banget buat kamu yang nonton video ini Pengen belajar gimana caranya improve kecerdasan emosional Pasti kamu tuh merasa kayak setiap orang yang deket sama kamu Atau siapapun temen-temen Gebetan Setiap deket kamu Mereka tuh selalu kayak sakit hati sama ucapan kamu Selalu merasa kayak Ah nih orang nih terlalu belak-belakan banget Ya sebenernya nggak apa-apa Kejujuran adalah nomor satu Tapi mungkin kamu kurang memiliki perasaan Sahabat kamu curhat sama kamu Terus kamu malah merasa kayak Lo terlalu lebay Lo terlalu bapar Ya udahlah biarin aja Nah disitu mereka sakit hati dan nggak mau deketin kamu lagi Karena kamu kurang mempunyai empati Hey guys welcome back to my channel Balik lagi di segmen sharing is caring Oke temen-temen Jadi di video kali ini Aku akan membagikan beberapa tips Bagaimana caranya kamu untuk mengembangkan kecerdasan emosional Jadi gini temen-temen Oke aku ada beberapa tips yang aku catat di dalam buku aku So tanpa menunggu lama kita langsung ke tipsnya yang pertama Let's go start it Yang pertama Be open minded Pasti kamu pernah dong ngedengar kata-kata Aduh lu tuh harus open minded dong Jangan kayak gini-gini doang Punya pikiran terbuka lah Biar bisa ngerasain apa yang orang rasain Ya nggak? Pasti kamu pernah denger kata-kata itu dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Ini aku ngalir aja ya Tanpa ada script sama sekali ini Cuma tulis poin-poinnya aja Jadi pikiran yang terbuka misal Kalo misalkan hidup kamu terlalu flat Hidup kamu terlalu biasa aja Tapi kalo kamu denger cerita dari orang-orang di sekitar Pasti kamu merasa Buset dah Kok gini banget ya Gue kayaknya bakal biasa aja ngadepin itu kalo gue yang ngalamin Gini Kalo kamu pengen improve kecerdasan emosional Tidak semua orang itu punya masalah yang sama ya Semua orang itu punya masalah yang beda-beda Cuma gimana caranya? Kamu tuh setiap denger cerita mereka Kamu tuh ngertiin dia Pahami Oh begini loh Dengan pikiran terbuka Mungkin kamu tuh bisa belajar Dari pengalaman orang-orang yang cerita Dari temen kamu Dari keluarga kamu yang mungkin cerita sama kamu ya Kamu jadi tau Oh begini loh Mungkin kamu nggak merasakan Kamu tidak mengalami itu Tapi Dia mengalami itu Dan gimana caranya kamu Dengan punya pikiran yang terbuka Memahami mereka Menghargai cerita mereka gitu loh Nggak langsung kayak disemprot gitu Oke Aku langsung Dapet Ini Ingatan sesuatu ya Jadi aku pernah share di instastory Ada orang yang Curhat Ke seorang dokter Tapi tiba-tiba disemprot Sama dokternya Dengan jawaban yang Ah itu mah nggak penting Kalo kamu nggak ada juga Nggak penting-penting amat Jangan terlalu merasa paling penting lah Ada itu viral banget di instagram Nih aku nanti mungkin Share ya Screenshutan instastory aku Oh my god Itu semua netizen Pada Sedih ya Pada punya empati Karena Si dokter itu Nanggepinnya nggak bener Ini videonya Yang kedua Jurnaling Oke Jadi kalo misalkan kamu tau Jurnaling Menulis ya Sebenernya gini deh Kalo menulis Kelu kesah Setiap hari Kayak buku diari Itu aku tidak sarankan Karena apa Itu sama aja Seperti kamu menulis Tweet Tweet Di social media Yang negatif Kamu pasang story Kamu pasang status WA Dengan marah-marah Kalo kamu Mengalami kejadian yang nggak enak Setiap hari Dan kamu setiap hari juga update Kamu tau nggak sih Dampaknya gimana You attract what you are Kamu akan menarik Masalah lebih banyak Kedalam hidup kamu Ini percaya atau nggak ya Kalo kamu berkelu kesah Di social media Kamu ketik tweet Apalagi di twitter nih Anak-anak twitter Aku yakin banget Punya akun fake Kamu tweet ya Sebenernya Dengan meluapkan emosi Seperti itu Kamu memberi sinyal Kesemesta Kalo Oke Hidup aku memang sial Aku penuh masalah Dan kamu akan dapat Masalah terus Karena kamu menarik Apa yang kamu rasakan Jadi seperti cermin Temen-temen Kalo kamu pengen Stop ya Memutuskan Siklus kehidupan ini Kamu mulai Journaling Untuk bersyukur Kamu bersyukur Apapun yang terjadi Di hari ini Mungkin Setiap malam ya Misalnya hari ini tuh Kamu mendapatkan apa sih Yang bikin kamu happy Itu tulis aja Kamu dapat rejeki Kamu menang giveaway Kamu menang Dapat hadiah Kamu tiba-tiba Dibeliin es krim Kayak gitu-gitu Yang harus kamu syukuri Ya hal sederhana Tapi ini penting Fokusnya ke sekarang Dengan cara apa Journaling Mungkin gini deh Kalo kamu memang Gerget ya Pengen meluapkan emosi Di dalam tulisan Yaudah Kamu ambil Satu lembar kertas Ini pernah aku Suruh praktik Di webinar Buat temen-temen yang ikut Webinar aku ya Ambil satu kertas Dan tuliskan Semua keraguan kamu Kelu kesah Emosi negatif Semua kamu tulis Apa yang kamu rasakan Di dalam Satu lembar kertas ini Nah setelah kamu tulis Kamu baca ulang Kamu lihat Negatif banget kan Energinya Bayangin aja Kalo kamu mendapatkan Energi itu Setiap hari Dengan kamu tulis Di satu kertas itu Setelah kamu tulis Kan kamu lega ya Aku pengen kamu Bakar Remek-remek Apa sih bahasanya Diremek-remek Nih Kertasnya kamu Ancurin Remek-remek Dengan Kekuatan energi Negatif yang kamu Luapkan Pokoknya Kalo misalkan Kamu punya Apapun Emosi Jangan dipendem Ini juga Oke nanti next ya Aku bahas Pokoknya kamu Keluarkan semua Unek-uneknya Kamu remek-remek Terus kamu bakar Dengan dalam hati Oke Emosi negatif ini Sudah selesai Gak ada lagi Udah gak ada lagi sekarang Udah gak ada lagi sekarang Pas udah dibakar Rasakan Semua energi itu Kebakar dengan api itu Itu kalo misalkan Kamu bener-bener Udah gerget ya Pengen menulis Kelu kesah Tips ketiga Praktek empati Nah ini dia Aku gak tau ya Ini berhubungan dengan Karakter Seseorang Dari MBTI Atau dari Zodiac juga Beberapa temen aku Yang Zodiacnya Sangat bentrok sama aku Pasti mereka tuh Kurang punya empati Aku tapi gak mau sebut Zodiacnya apa Aku Virgo by the way Cocok banget sama Water sign Cancer Pisces Scorpio Aku cocok dengan mereka Mereka punya empati Tapi kalo untuk Zodiac yang lainnya Kurang cocok sama aku Kurang Ada empati Jadi salah paham Nah Jangan meremet kesana Balik lagi Sekarang Praktik empati Kalo misalkan ada temen kamu yang cerita Kamu jangan langsung judge Ah yaudah Itu mah terlalu lebay Yaudah sih Biarin aja Gak usah dipikirin Sebenernya mulut tuh enak banget ya ngomong Gak usah dipikirin Gak usah dipikirin Tapi kan Kita gak tau ya Apa yang dirasakan sama orang lain Coba ya Ini mirip banget nih sama karakter dokter yang aku share tadi Kamu tuh harus praktik empati Jangan pernah judge dulu Karena kita gak pernah tau rasanya Kalo kita belum tau di posisi dia Kita gak tau rasanya Kalo kita gak di sepatu orang We never know Until we in their sush Kita gak tau apa yang orang itu rasakan Mungkin dia tuh udah berjuang mati-matian Untuk menyembuhkan itu Tapi kamu dengan enaknya ngejudge dia Empati aja Empati Dengerin aja ceritanya Kadang orang tuh cuma butuh didengerin Kecuali kalo dia minta solusi Atau kalo misalkan kamu pengen kasih solusi Silahkan Aku tipenya kayak gitu Setiap aku live ya Aku live di Bigo Ketika mereka curhat Aku suka aja memberikan solusi Dan mereka nyaman gitu ngobrol sama aku Itu empati ya Jadi pendengar yang baik Nah ini connected sama yang tadi ya Jadilah pendengar yang baik Jangan gini loh Aku tuh paling gak suka sama orang yang Ketika aku misalkan lagi curhat sama dia Seperti adu nasib Udah kayak adu nasib Aku gak mau kayak gitu Makanya aku tuh males banget Kalo cerita sama orang Tapi orang itu tiba-tiba Menceritakan tentang dirinya Gak merespon cerita aku Ih males banget sih Maksudnya Aku tuh cuma pengen didengerin loh Bukan yang pengen adu nasib Ya aku tau Semua orang punya masalah masing-masing Tapi bisa gak Jangan adu nasib Kalo suatu saat aku minta solusi Ya kamu kasih solusi Orang lain juga gitu Kalo cerita sama aku Ya aku baca dulu Beberapa followers di Instagram Juga pada DM Kok aku liat Aku baca dulu Sampai berparagraf-paragraf Habis itu Ya aku respond aja Pake VN lebih enak Kalo aku ketik Rada mager ya Panjang banget soalnya Jadi gitu ketika kamu mendengar cerita orang Orang tuh merasa dihargai Orang itu akan seneng sama kamu Mereka akan nyaman sama kamu Gitu Cuma beda ceritanya Kalo ada orang yang Jadinya seenak jidat Nih ada lagi nih ceritanya Kamu ngerasa gak sih Kamu udah melakukan yang terbaik Kamu udah jadi pendengar yang baik Tapi orang itu Jadinya kayak Seneng jidat untuk cerita Agak serba salah ya Temen-temen Tapi aku yakin Pasti kamu relate gak sih Sama cerita aku Misalkan kamu udah jadi Sosok pendengar yang baik Kamu udah Bantu dia dengan solusi Kamu udah dengerin dia Tapi jadinya kayak Everyday Every time Every hour Always talking about this Gak pernah Stop cerita tentang itu Kayak nanya lagi Nanya lagi Jangan sampe Empati kamu Kebaikan kamu itu Dimanfaatkan sama orang lain Selanjutnya Perhatikan kondisi emosi Kamu sadar Aku yakin kok Semua manusia itu Punya kesadaran penuh Ketika dia lagi emosi Cuma sayangnya Mereka gak bisa Mengendalikan itu Karena Udahlah Bodo amat Gue pengen keluarin semuanya Pasti kita semua tuh sadar Lagi marah Kamu ngerasakan Kalo kamu lagi marah sama orang Mulai panas nih Jantung Duk-duk-duk-duk Sebel kan Pengen onjok sesuatu Aku yakin banget Pengen teriak Pengen ngomong kasar Aku yakin semua manusia tuh sadar Cuma bagaimana caranya mereka tuh Gak bisa mengontrol itu Nah disini Kamu tuh harus bisa mengontrol Kamu harus belajar Ketika lagi di tempat umum Jangan malu-maluin diri sendiri Jangan kamu marah-marah Jangan kamu kayak ngatain orang itu Itu tantangan manusia Kalo kamu bisa melakukan itu Kamu hebat Dengan cara apa? Tarik napas Beneran deh Napas Tarik napas ya Itu bener-bener menenangkan deh Yang tadinya kamu pengen ngomong kasar Gak jadi Yang tadinya pengen kamu teriak-teriak Gak jadi Aku pernah tuh kebablasan ya Saking sebelnya sama tetangga yang nyebelin Dengan cara apa? Abis aku marah-marah Aku langsung masuk kamar mandi Aku mandi Ya energi air ini sangat membantu ketenangan ya Ketika aku udah meledak emosi Aku gak mau kayak jadi brutal kan Karena Ya aku harus mengontrol diri aku dong Aku langsung masuk kamar mandi Aku mandi gitu Itu cara aku juga Jadi Pokoknya kalian harus bisa Tau tempat ya Marah juga harus tau tempat Emosi juga kamu harus tau tempat Lanjutnya Evaluasi diri Setiap kejadian Yang udah kamu alami Coba kamu merenung Di dalam kamar sendirian Kamu Kamu evaluasi diri dengan cara Coba kamu diem dulu Jangan main HP HP nyatar dulu Kamu diem Kamu ingat kejadian Ibarat kayak kamu Film Di visualisasi kepala kamu Kamu pikirin Kamu liatin Mundur dulu Apa yang udah terjadi Aku tadi ngomong apa ya Ya sebenernya sih itu Rada overthinking Tapi Untuk mengevaluasi diri ya Biar belajar Dari kesalahan Apalagi kalau misalkan Kamu melihat orang itu Tersinggung di depan mata kamu Gara-gara ucapan kamu Evaluasi diri Oke aku udah ngomong kayak gini Aku salah ya Yaudah kalau misalkan Kamu sadar kamu salah Gak ada salahnya Minta maaf Maaf itu Bukan berarti kamu kalah Jangan ada yang gengsi Untuk minta maaf Karena aku beberapa ketemu Mereka tuh pada gengsi Minta maaf Kenapa ya Maksudnya Maaf gak ada salahnya kok Maaf itu menunjukkan Kedewasan kamu Yaudah kamu tuh Kamu tuh nurunin ego Gitu loh Selanjutnya Stay positive Ya aku tau Kalau positif terus Jadinya toxic positivity Tapi Gimana caranya Kamu harus bisa Tetap Dijaga Vibrasinya Selalu diatas Stay positive Kalau kamu ada Me time Kamu bisa meditasi Jadi kayak energinya tuh Dicas Apa sih bahasanya Bentar aku minum dulu Contohnya biar kamu bisa Kebayang ya Aku misalkan Abis dari luar Ketemu orang banyak Orang itu kan Punya energi yang beda-beda ya Ada yang lagi positif Ada yang lagi negatif Dan itu Kekuras Energi sama aku Gak tau ya Temen-temen yang lain Merasakan juga gak sih Kalau misalkan Kamu menjaga nih Vibrasi kamu Terus ketemu orang yang Negative vibes Langsung kekuras Energinya Jadi kayak ditukar Kamu yang positif Pindah ke dia Yang negatif Nyembur ke kamu Gimana caranya Biar tetap Stay positive Setelah kamu pulang Dari Tempat itu Kamu pulang Yang perumah Kamu meditasi lagi Dan biar ngecas Energi positif lagi Jadi kayak membuang Remove Energi Negatif Kamu bisa Cari ya Di Youtube tuh Banyak banget Guide meditation To block Energi Negatif Banyak banget Yang bahasa Inggris Kebanyakan sih Orang luar ya Bukan di Indonesia Selanjutnya Listen feedback Nah ini penting banget Jangan ngeyel Kalau dikasih tau Kalau dikasih nasihat Jangan jawabannya Iya ya tau Iya aku tau Udah aku tau Dim aja udah Ntar juga gak bakal gini lagi Coba deh kamu tuh Dengerin feedback dari mereka Tuh teguran juga loh Buat kamu Gak ada salahnya kok Kita tuh mendengar Apa sih feedback dari mereka Ini kan demi kebaikan Kamu juga Intinya Jangan ngeyel Kalau dibilangin Yang terakhir Salurkan emosi Dengan baik Ini mirip sih Sebenernya Dengan tips yang Sebelumnya Gimana caranya Kamu tuh Menyalurkan emosi Dengan baik Kadang gini juga nih Kamu ketemu anak kecil Anak kecil kan Belum mengerti ya Gimana caranya mereka Mengontrol emosi Gimana caranya Untuk mengendalikan diri sendiri Nah Gimana caranya Menyalurkan emosi Dengan baik Kalau kamu ketemu Bocil yang tantrum Ya aku sebel banget Emang sebel bocil tantrum Tapi gimana Kita gak boleh Ngomelin dia Namanya juga anak kecil Caranya apa Dikasih tau pelan-pelan Salurkan emosi Itu dengan baik Jadi sama aja Kamu tuh kayak Ngajarin anak kecil itu Untuk jadi anak yang Punya kecerdasan emosional Gak dikit-dikit tantrum Gak dikit-dikit marah Gak dikit-dikit banting meja Gak dikit-dikit lempar barang Gimana caranya Menyalurkan emosi dengan baik Kamu tuh bisa menata Omongan kamu sih Direm Yang suka ngomong kasar Direm Ya Ini penting banget Direm Karena gini loh Ketika kamu marah-marah Di depan orang Sebenernya harga diri kamu tuh Turun loh Value kamu tuh Drop banget tau Sama aja Kalau kamu marah Sama gebetan yang ghosting Daripada kamu marah-marah Kamu teleponin dia Kenapa kamu ngilang Kenapa kamu udah gak ngecetak lagi Udah diem Sebenernya diem adalah Emas juga betul loh Daripada Mengeluarkan Energi ya Capek-capek Kamu marah-marah Value kamu jadi drop Harga diri kamu jadi gak ada Di depan orang Salurkan emosi dengan baik Dengan elegan Caranya Dikontrol Kata-katanya Tindakannya juga dikontrol Kalau punya pikiran jahat Jangan dilakukan Jangan sampai itu dilakukan Itu akan ngerugin diri kamu sendiri sih Oke teman-teman Jadi itu tips dari aku untuk Mengembangkan kecerdasan emosional ya Apalagi kalau mau cari pasangan Hal yang pertama Menurut aku ini dulu Emotional intelligence Bagi aku Ketika mendapatkan masalah Jadi dia tuh gak kayak tantrum Amit-amit ya So segitu aja Video dari aku Aku harap ini bermanfaat Buat teman-teman Share video ini Ke orang yang kamu sayang Praktikan Di dalam hidup kamu Oke Kalau kamu udah merasakan Perbedaannya Jadi jauh lebih baik Komen di bawah sini Subscribe channel ini Follow social media aku And see you on my next video Bye-bye Annyeong Bye-bye